Halo guys, David disini, dan ini adalah Realme X3 SuperZoom. HP yang kalau dilihat dari namanya, kayaknya buat nerusin X2 Pro ya, yang udah diluncurin setengah tahun lalu. Nggak kerasa udah selama itu, soalnya di pikiran ini masih inget kalau X2 Pro itu salah satu HP yang value-nya tinggi banget, 7 jutaan bisa dapet spek kayak HP belasan juta. Serulah. Nah, kali ini, lewat si X3 SuperZoom, Realme pastinya pengen bikin pasar flagship jadi rame lagi, pakai amunisi yang harusnya udah lebih update ya, kalau harganya sih nggak usah diupdate, semoga masih kepala 7 atau mentok-mentok, 8 lebih dikit atau malah lebih murah, siapa tau, nanti kalau harganya udah resmi, saya tulisin di judul kayak biasa, di bagian depan kotak ini ada warna yang Realme banget, plus ketulis nama HPnya X3 SuperZoom, bukan X3 Pro, karena kata Pro kayaknya nggak hits lagi ya, SuperZoom, ya SuperZoom kayak gini, sampe fokusnya nggak dapet lagi, jadi ini HP yang punya fitur zoom yang sampe 60x sih, di sebelah kanan kirinya ada Realme X3 SuperZoom, terus di atas ada logo Realme, dan di bawah nggak ada apa-apa. Terus di bagian belakangnya ada fitur-fitur utamanya, yang ada 4, mungkin kalau mau dibanyakin bisa, cuma biasanya 4, di sini ada ketulis Snapdragon 855 Plus yang Hyper Boost, di sini ada ketulis 5G ya, tapi Realme ada kasih tau ke saya kalau ini salah cetak, soalnya ya yang Snapdragon 855 Plus di HP ini nggak ada 5G-nya, soalnya nggak kepake juga, jadi ngapain? Jadi nanti kalau di unit retail, dia bakal diilangin, kalau sekarang kita ilangin pakai jempol dulu aja. Terus di sini ada layar 120Hz, Ultra Smooth Display, terus di sini ada 64MP AI Quad Camera dengan 60x SuperZoom, itu yang hybrid ya, kalau yang tele yang opticalnya dia bisa 5x. Terus di sini ada Dual-in Display Selfie yang 32MP plus 8MP. Terus di sini bagian bawahnya ada keterangan soal warna dari HP ini, yaitu warna biru S, kalau misalnya mau yang satu lagi sih ada 2 varian ya, dia ada warna putih, jadi biru sama putih. Sini RAM-nya 12GB dan internalnya 256GB. Dan tentu aja diproduksi oleh PT Selalu Bahagia Bersama. Ini variannya cuma satu ya, yang RAM-nya 12GB sama internal 256GB. Realme agak mungkin udah berani main-main kali sama warnanya, kayak harus tulisin, ada, harus ada SuperZoom-nya nih, kalau X3 bukan Pro, tapi SuperZoom. Jadi kalau misalnya tiap orang ngebaca namanya, ada kebaca fiturnya juga gitu, mungkin 2-3 tahun lagi kalau ada orang yang berani banget kasih nama ke HP, mereka bakal kasih Realme worth it banget, Realme paling bagus, Realme yang the best. Jadi itu namanya kalau worth it atau nggak, ya nggak tau. Cuma ya dari namanya mungkin sudah jadi sebuah doa kali ya. Realme SuperZoom, oke. Hey, welcome to Realme family, kalau yang bagian ini nggak diubah-ubah, di dalamnya kita bakal nemuin petunjuk penggunaan, RAM-X02086, terus ada kartu jaminan, dan ada casing silikon yang agak hitam-hitam di key, terus di sini ada si X3 SuperZoom-nya yang warna biru, jadi agak kegelapan. Oke, kita taruh di sini dulu. Di sini oke pembatasnya, dan ada charger. Ini hape ini udah bisa dukung kecepatan nge-charge sampai 30 Watt ya, jadi namanya itu Dart Flash Charging, Fast Charging. Jadi ada namanya sendiri sekarang, ada... Oke. Di chargernya juga udah Realme power supply unit yang 5V 6A, maksimal 30 Watt. Oke. Di sini ada kabel yang USB Type-C tentunya, dan warna kuning itu khas Realme banget. Soalnya kan kalau saya bandingin sama hape lain, ada yang warna hijau, ada yang ungu, kalau mau cari kabel Realme tinggal lihat yang warnanya kuning aja. Oke. Di sini ada SIM Ejector, dan ini adalah hape-nya. Jadi hape ini udah punya NFC ya, soalnya di bagian sini ada ditulis juga NFC Sensing Area, jadi kalau misalnya kita mau top up kartu e-money atau apa, kita tempelnya bagian sini, bukan bagian sini. Terus di sini ada kamera tele-nya yang 5x optical zoom, terus di sini ada kamera 64MP-nya, dan sisanya ditemenin yang mungkin nggak terlalu penting kali, yang penting kuat kamera. Oke sekarang kita keletek aja. Tapi kalau ultrawide satunya penting juga sih. Mungkin satunya lagi makro sama apa yang Realme belum kasih tau sih. Mereka mau kasih tau pas launching. Dan pas harganya juga. Nanti bakal di update dah. Oke kita lepasin, uh! Oke ini kayak Realme 5 Pro atau warna-warna hape Realme yang dulu ya, soalnya warna yang biru kehiteman ini atau hitam kebiruan ini, bikin saya ingat sama model hape Realme yang dulu. Cuma kalau dilihat kayak gini, rasanya lebih premium gitu. Mungkin bahannya udah lebih bagus, lebih keen, slong. Atau karena harganya lebih mahal, jadi ada kasih efek-efek gitu. Mungkin kalau saya bilang ini harganya 50 juta, anda juga, wah gila itu bagus banget! Ini hape mahal nih, pantas! Ya mungkin karena efek gitu juga. Oke sekarang kita setting-setting dulu aja. Oke jadi ini adalah penampilan paling awal dari Realme X3 Super Zoom. Ya kalau Super Zoom harus diginiin dikit. Ya ini 5 kali ada tulisan AI Quad Camera, entah kenapa nggak ditulis Super Zoom aja biar lebih keren kalau AI Quad Camera. Kayaknya agak biasa udah. Terus di sini ada tulisan Realme-nya, dan di bagian depan agak unik, di sini ada Google Assistant-nya. Padahal kalau ditahan kayak gini, dia juga harusnya bisa keluar. Yap, dia udah bisa keluar juga jadi kayaknya itu jadi icon. Ini bakal jadi icon yang kita hapus aja. Remove aja. Tapi itu nantilah pasti review baru, saya rapi-rapiin. Sekarang kita, mungkin saya jelasin speknya dulu ya. Tadi udah dijelasin kalau chipsetnya ini. Snapdragon 855 Plus, terus ini ukuran layarnya 6,6 inci. Dengan resolusi Full HD dan dia juga bisa 120Hz. Refresh rate-nya bisa di setting kayak gitu di sini harusnya. Jadi di sini ada pilihan 120 atau 60, kita juga bisa auto. Jadi kalau misalnya kita pengen mungkin kerjain hal yang nggak banyak gerak-gerak, mungkin dia bakal setting ke 60 biar hemat baterai. Dan kalau banyak scroll, dia bakal setting ke 120. Terus di sini ada baterai 4200 mAh. Dia kalau ngecasnya pake 30 Watt, dia bisa ngecas penuh dalam 55 menit. Dukung power delivery juga. Dan ada night mode dan lain-lain. Semuanya bakal kita bas di video review pastinya kalau sekarang. infonya masih nggak terlalu banyak dikeluarin oleh Realme. Jadi kita juga nggak bisa banyak nebak-nebak yang dikasih tau aja, yang bisa saya sampein, yang pasti-pasti aja. Jadi pas di review bakal kita tes apakah worth it atau nggak buat harganya. Sekarang mungkin kita coba kameranya bentar. Udah pake Realme UI juga pastinya. Oke. Kalau kita foto, harusnya kameranya bagus banget sih buat ukuran harga kayak gini. Oke. Terus bikin si pisau ini. Browning. Oke. Dan di sini ada yang kecil-kecil. Keliatannya meyakinkan banget. Oke. Jadi apakah hasil fotonya keren? Itu cuma kayak teasernya doang. Cuma makanan pembukanya doang. Kalau makanan utamanya bakal kita sajiin semua di video reviewnya. Jadi kesan pertama saya sih, HP ini keliatan memang lebih mewah daripada HP-HP Realme yang dibawahnya udah tentu. Soalnya harganya bisa 2 kali dari harga Realme yang 4 juta kali. Semoga nggak sampai 2 kali, mungkin 1,8 kali. Semoga ini harganya 7 jutaan sih. Kalau bisa 6 jutaan, saya bakal terkejut banget. Cuma mungkin anda bisa tebak aja di bawah kira-kira harganya berapa. Kalau buat sekarang, like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Wuh! 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 Baru mau kasih lihat bagian pinggirnya, ada side fingerprint, terus ada USB Type-C, ini ada triple slot, speaker, terus tombol power, eh volume, dan microphone. Wuh! Tuhan! Butro